Oke deh guys, ini sepertinya kalau kita lihat ini adalah bagian depan dari pesanggerahan. Pesanggerahan Belanda ini jadi semacam rumah singgah untuk para pegawai dari Hindia Belanda yang akan ke kota Endek maupun dalam perjalanan ke beberapa kota yang ada di Flores, biasanya mereka akan singgah ke sini atau pada saat mereka mau ke Danau Kelimutu. Nah ini adalah bagian depannya. Kita bisa lihat, banyak ditumbuhi bunga edelweiss ya guys. Nah terus kita lihat di seberang sana itu, yang paling ujung itu, nah yang saya tunjuk itu, nah pas di situ, itu adalah sepertinya ya kalau saya lihat itu tempat perapian ataupun untuk menghangatkan tubuh gitu kan ya. Biasanya kalau orang-orang Eropa itu bangunannya itu ada semacam tempat perapian juga yang saya tahu gitu. Biasanya ada cerobong asapnya. Nah terus saya akan ajak kalian semuanya, lokasi dari pesanggerahan ini lokasinya tidak jauh dari parkir sebelum masuk ke Danau Kelimutu. Jadi ketika kalian ke Danau Kelimutu, kalian bisa sempatkan untuk singgah ke pesanggerahan Belanda untuk melihat jejak-jejak lebih dekat lagi tentang bangsa Belanda. Nih, saya akan ajak kalian semuanya ke beberapa sudut lainnya ya di sebelah sana. Oke deh guys, ini kita semakin mendekat. Kita di sini bisa lihat ada sumurnya. Jadi ada dua sumur, ini sumur yang di sebelah sini satu, yang di sebelah sana juga ada satu. Jadi zaman dulu itu, kalau yang saya baca dari keterangan, ini adalah bangunan lantai dua. Jadi lantai pertama itu digunakan untuk tempat tidur, kamar mandi, itu terlihat di belakang kamar mandinya ya. Tempat perapian, ruang tamu, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan di lantai duanya, itu digunakan untuk menyimpan barang-barang, itu seperti ruangan tanpa sekat gitu. Kita lebih dekat lagi. Oke, ini di bagian belakangnya. Jadi arsitekturnya itu memadukan antara bangunan Eropa dengan Endelio. Karena, kalau yang saya dapat info, itu bagian atapnya itu menggunakan alang-alang. Nah, ini dikasih semacam pager besi ini, itu sebagai tanda kita tidak boleh masuk. Jadi cukup di sini saja. Nah, ini bangunannya kuat sekali di bagian lantai satunya, kayak dari fondasinya dari semen sama batu alam gitu. Oke deh guys, kita akan semakin ke sini. Oke deh guys, itu dia pesanggerahan Belanda. Semoga video kali ini bisa membuka cakrawala kita mengenal lebih dekat lagi tentang peninggalan bangsa Belanda di Indonesia.